Intro Membeludaknya jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit R.S. Samsudin OSH Kota Sukabumi membuat jumlah pasien melebihi kapasitas ruang inap yang ada. Akibatnya pasien harus mengantri di ruang IGD untuk mendapatkan ruang perawatan di rumah sakit milik pemerintah Kota Sukabumi ini. Kondisi ini sudah terjadi sejak bulan Desember tahun 2018 lalu. Selain kapasitas untuk kebutuhan pasien, banyak keluarga pasien yang berada di lorong menunggu dipindahkannya pasien ke ruang perawatan. Rumah sakit R.S. Samsudin OSH hanya memiliki 724 ruang rawat inap. Namun saat ini jumlah pasien yang ditampung melebihi jumlah kapasitas yang ada. Wakil Direktur Rumah Sakit R.S. Samsudin OSH Kota Sukabumi, Rina Hestiana mengatakan, pasien rumah sakit R.S. Samsudin OSH meningkat sebanyak 20% dari bulan-bulan sebelumnya. Rawat inap di rumah sakit sekitar, di rumah sakit Jejaring itu tidak mampu menampung sehingga mereka merujuk ke rumah sakit S. Samsudin. Itu salah satunya. Kedepannya, pihak rumah sakit akan mengembangkan ruangan yang ada menjadi ruang rawat inap. Sehingga memberikan kenyamanan kepada pasien. Namun untuk penambahan ruangan, perawatan pihaknya belum bisa menambahkannya. Budi Setiawan, Bandung TV